Bertempat di Dusun Kedung Sari, Desa Kedal Sari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur Diketahui tim generasi muda Indonesia cerdas anti korupsi atau gemicak dan media kurang lebih ada 28 pabrik peleburan limpah B3 aluminium Dugaan tidak mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dengan dasar hukum Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang tata cara perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup Tim turun tangan dan mengantongi data lapangan kemudian melakukan konfirmasi untuk meminta keterangan Mulai No. 0260 Garing Gemicak Garing 10 Garing 2021 dan seterusnya Ada sekitar 28 pengusaha Para pengusaha peleburan aluminium dan pembakaran gerenjeng foil yang menghasilkan lempengan aluminium dan limbah bahan baku beracun atau B3 Di Dusun Kedung Sari, Desa Kendal Sari, Kecamatan Sumobito, Kebupaten Jombang, Jawa Timur Sejauh ini para pengusaha yang diduga tidak mengantongi izin dan hanya domplen kooperasi tidak memberikan statement Hingga superianto asias ilias Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi atau Gemicak Melalui media jejak kasustv.com mengirimkan laporan dan pelaporan yang akan disampaikan kepada Yang pertama Kementerian Lingkungan Hidup RI Yang kedua Gubernur Jawa Timur Yang ketiga Gakum Yang keempat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Yang kelima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Pasalnya tumpukan limbah B3 abu aluminium sudah ratusan ton ditumpuk dan ditimbun di dalam tanah Dari Jombang, Pria Sakti, Tim 9 melaporkan Terima kasih telah menonton!